Raffi Ahmad sempat sebut ada gejolak di usia pernikahan Sahna Sadikah yang kedua. Definisi ucapan adalah doa. Pernikahan Sahna Sadikah dan C.C. Govinda kini telah berusia 5 tahun terlihat Adam Ayem mendadak terguncang dengan kabar tak sedap. Sahna Sadikah dituding berani bermain hati dengan lawan mainnya. Berbagai bukti perselingkuhan telah disebarkan oleh istri Randy Kejarnet. Meskipun semakin memanas, hingga kini Sahna Sadikah masih bungkam tentang masalah ini. Tapi ada yang menarik dan disorot banyak orang di sosmed. Hal tak terduga itu pernah diucap langsung oleh kakak Sahna, yakni Raffi Ahmad. Lantas apakah hal yang dimaksud? Simak ulasan singkat berikut ini. Sahna sempat mohon supaya C.C. jangan seperti kakaknya. Saat Sahna baru hidup sebagai pengantin baru bersama C.C. beberapa tahun yang lalu, dia pernah mengungkapkan saat live dalam sebuah acara yang menjadi salah satu host adalah Raffi Ahmad. Kalau C.C. jangan seperti kakak kandungnya. Sayang, kamu jangan sampai kayak Raffi Ahmad. Aku mohon jangan, ucap Sahna sedikuti hubset ID dari TikTok app Your Lucky Day pada 23 Juni 2023. Wanita yang dikaruniai anak kembar dari pernikahannya dengan C.C. ini terus memohon pada suaminya pakai perkataan sama berulang. Aku mohon jangan, jangan mengikuti kakak aku, kata Sahnaz. Jarang pulang gak apa-apa? Tanya C.C. menggoda sang istri. Jangan sayang, jawab Sahnaz. Definisi ucapan adalah doa yang terlontar dari Raffi Ahmad. Mengetahui adiknya terus saja memohon pada suami untuk tidak seperti sang kakak, suami Nagita Selavina langsung berkomentar. Dia menganggap C.C. sudah mencontohnya dari sisi penampilan, tapi hal itu malah dibantah Sahnaz. Tapi C.C. mulai plagiatnya, Kelakuannya udah kayak gue, ucap Raffi sambil tertawa. Cengkotnya maksudnya, ungkap Raffi. Dari lama kalau ini, jawab Sahnaz. Lantas Raffi pun melontarkan sebuah kalimat yang bikin adiknya dan juga host lain bikin serem. Harusnya ucapan dan doa yang baik-baik saja untuk adiknya. Tetapi ucapannya malah seperti mendoakan, bikin resah Sahnaz. Baru berapa lama pernikahannya? Udah setahun ya? Tanya Raffi. Tunggu dua tahun nanti, ya pasti ada kejolak. Biasa kejolak, tuturnya. Bikin serem, bikin parah adiknya sendiri, seletuk host yang lain. Sahnaz pun turut mengomentari pernyataan kakaknya terkait kejolak ada dalam dua tahun pernikahan. Bukan, maksudnya kan kalau kakak, orang tua ngasih tahu, kan gak didoain. Nas semoga lancar terus, bahagia. Ujar Sahnaz. Ini malah lihat aja dua tahun lagi itu akan bergoncak, berantem. Imbuhnya dengan nada kesal.